Intro What's up guys, balik lagi di Casper Daily Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja Hari ini seperti biasa kita buka warung Dan masih menunggu pelanggan datang guys Sekarang kita akan mempersiapkan makan siang dulu Kira-kira apa yang bisa kita buat buat makan siang hari ini Kayaknya saya mau bikin ponkedel jagung hari ini guys Mungkin ini makanan yang biasa kalian makan di rumah Tapi kita akan coba bikin disini kira-kira seperti apa ya Kita terus video ini guys Jangan lupa subscribe, like, and share Dan juga notifikasi Thank you Oke guys langsung saja kita akan bikin Jadi jagungnya adalah jagung dari plastik bag seperti ini guys Jadi saya beli di grocery store Jadi saya tidak pakai jagung yang utuh ya Biar lebih cepat Jadi saya pakai jagungnya seperti ini ya guys Ini jagungnya masih frozen guys Jadi karena masih frozen Jadi saya mau defrost sedikit Biar lebih lunak Jadi seperti ini guys jagungnya Jagungnya sudah dibersihkan Jadi sudah tinggal dipakai saja Jadi kayaknya saya mau pakai semuanya Karena tidak terlalu banyak Oke guys sambil bikin ponkedel jagung Kita juga ada orderan Jadi kita sambil jalan Kita sambil bikin ponkedelnya ya Jadi saya dipros dulu jagungnya Jadi saya akan siapin dulu bahan-bahannya lagi Saya akan potong daun bawang sedikit guys Jadi kita akan taruh di bowl ini Habis itu kita akan kasih jahe sedikit Jangan tidak usah terlalu banyak ya Jadi sisa jahe nya kita fokus Terus kita taruh di Sambil jalan guys Kita ada orderan Jadi kita juga prepare orderan Kita dapat satu orderan stick dengan shrimp Oke lanjut lagi Tadi bawangnya sudah Saya akan kasih Karena disini tidak ada bawang merah Jadi saya akan kasih bawang-bawang Jadi kita kasih bawang-bawang saja sedikit Biar ada rasa Saya juga ada cabai merah Nanti saya akan kasih cabai merah Jadi ini ada bawang putih Ada spring onion atau daun bawang Sama jahe Nah saya sudah ada bawang putih guys Tapi sudah dihalusin Jadi saya kasih bawang putih juga Biar ada rasanya Lebih harum pakai bawang putih ya guys Oke jagungnya sudah agak lembek Seperti ini Tapi biar teksturnya tidak terlalu kasar ya Jadi kita mau blender aja guys Jadi kita akan blender Seambil blendernya dulu Jadi kita akan blender guys Jadi bahan yang tadi Kita akan blender aja ya Biar lebih Mantap guys Habis itu Jagungnya kita masukin juga Kita kasih minyak sedikit ya Biar tidak lengket ya Langsung saja kita blender guys Jadi blendernya pelan-pelan aja ya Biar tidak terlalu hancur ya Tidak terlalu halus Jadi kita Blendernya pelan-pelan saja Oke guys sudah jadi Kita singkirin dulu Mesin blendernya Kayaknya ada customer datang lagi Oke Jadi teksturnya agak kasar-kasar sedikit ya guys Jadi tidak begitu halus Jadi seperti ini teksturnya guys Tidak terlalu halus Dan tidak terlalu kasar sekali Satu steak chicken guys Jadi dapat orderan Kita tunda dulu Bikin Pergedel jagungnya Kita masak dulu Buat customer guys Terima kasih jadi sambil jalan kita masak dan siapin buat panas dia ASMR juga udah pada datang atraksi gitu-gitu kita masak sedikit sayuran juga ini sayurannya sudah dicampur ya guys ada brokoli, ada sukini atau timun jepang ada onion atau bawang bombay dan kerak guys atau wortel sudah dicampur seperti itu kita sting sedikit biar bura-buranya matang jadi kita kerjanya gantian kadang saya di depan kadang saya di belakang pokoknya kita kita tidak terlalu kaku ya dengan kerjaan ya harus kerjaan ini aja harus kerjaan itu aja jadi kita fleksibel kerja berbeda seperti ini mau di belakang, mau di depan kita sama aja kita usahakan kita bisa semua jadi begini oke ada onion satu lagi tambah satu stick lagi oke 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 selamat menikmati nah ini steaknya sudah matang kita kasih soya saus ini simple sekali kalian bisa coba di rumah masak steak di grill atau di masak di pan atau di pengorengan misalkan pakai yang pengorengan yang flat ya habis itu kalian kalian haluskan bawang putih kalau bisa ada butter dikasih butter baru dimasukin dagingnya terus masaknya pakai soy sauce atau kecap hasil tadi pasti ada sensasi rasa yang beda kalau kalau eropan style itu kan misalnya dia pakai rasmeri ya jadi masak daging kasih butter kasih garlic pakai rasmeri ini gak usah pakai rasmeri pakai garlic butter aja guys ini aromanya udah enak jangan lupa jangan lupa shot pepper atau lada hitam dengan garam itu sangat penting kalau masak daging jadi rasanya lebih enak jadi garlic butter jadi kenapa kita pakai garlic butter atau kenapa garlicnya dihaluskan biar lebih cepat masaknya guys kalau kita masak garlic utuh kan gak punya di grill ya pasti lama prosesnya jadi kita haluskan garlicnya biar lebih cepat masaknya kalau sayuran disini kita biasanya masaknya itu medium ya jadi masih ada crunchynya gitu kalau masak sayuran disini gak yang begitu untuk masak mateng karena customer tidak suka yang mateng-mateng banget ya jadi serba medium atau medium well kalau mateng-mateng mereka gak suka gak nah ini sayurnya udah hampir masak baginya juga udah hampir masak dengan beberapa detik lagi ya nah ini sayurnya sudah mateng guys kita kasih saus sedikit sesuai saus sama teriak bisa jadi rasanya lebih mantap nah ini dagingnya juga udah kelar kita kasih saus oke guys jadi dagingnya seperti ini sangat enak dan goreng guys subscribe ya dan subscribe ya dan subscribe ya dan subscribe ya lanjut kita buat pergedelnya guys kayaknya ada customer datang lagi jadi kita kasih garam sedikit habis itu kita ada lada putih garam sama lada putih kita aduk-aduk dulu jangan lupa guys satu telur kita pakai satu telur jadi telur makin mantap ya kalau kasih telur kita aduk-aduk lagi kasih telur kayaknya kalau kasih irisan udang lebih enak ya guys kita akan iris-iris udang sedikit saja sepertinya ada odoran baru lagi guys saya ada cuma satu chicken karena chicken udah ready jadi gak perlu masalahnya nah guys jadi seperti ini guys kita kasih udang sedikit habis itu kita kasih cornstarch sedikit guys biar apa namanya biar mereka nempel ya kalau dimasaknya gak pecah ya dan kita juga mau isi tepung serbaguna sedikit guys biar lebih padat tidak terlalu pecah nanti tidak terlalu apa namanya kalau digoreng itu gak terlalu jagung doang gitu ya kita kasih ini tepung serbaguna sedikit saja biar balance nanti digorengnya oke guys jadi seperti ini kita aduk-aduk dulu jadi gak usah dikasih air lagi ya karena jagungnya udah berair ya langsung diaduk biar rata kalian bisa lihat seperti ini guys oke semua orang bisa bikin seperti ini ya seperti ini ya di rumah siapa yang suka makan pergeral jagung guys tolong komen di bawah kita aduk-aduk lagi biar rata kayaknya saya mau tambahin sedikit lagi daun bawang guys jadi biar kelihatan lebih hijau lagi kita tambahin daun bawang lagi guys biar kelihatan lebih fresh kalau hijau-hijau kan kelihatan bagus ya oke jadi seperti ini guys mantap ini makan siang yang simple customer terus berdatangan guys oke guys hari ini rame customer pada datang makan siang kita akan masak langsung saja terima kasih selamat menikmati 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 bagus gak? jadi apinya gak terlalu panas kita pake ini aja kita sendok-sendok segini aja ya guys ya biar gak terlalu gede gak terlalu arti gak matang dalamnya ya kita coba aja seperti ini dulu sekarang kita makan berdua jadi kita gak bikin banyak-banyak guys segini aja cukup oke ini keliatan bagus ya guys keliatan mengkuning kita tunggu dulu kita kecilin lagi apinya, apinya gak terlalu besar oke bawahnya udah keliatan seperti itu guys karena jagung yang di Amerika itu jagungnya agar adanya manis ya jadi gak seperti jagung yang di Ido yang gak begitu manis jadi kalau digoreng seperti ini itu gak mau lengket ya jadi kita harus gorengnya dengan api yang kecil ya jadi biar mau matang guys sambil goreng ada modern masa juga guys jadi seperti ini kompornya ini kompornya ini kebanyakan apinya kesini guys makanya yang ini lebih cepat matang yang disini gak begitu gede apinya jadi apinya gak merata jadi kita akan puter guys yang disini kita puter kesini biar yang disebelah sininya mau matang juga oke kita jariskan dulu nah ini dia guys pun ke dalam jagung diisi udang mudah-mudahan enak rasanya jadi kalian juga bisa coba di rumah ya atau mungkin kalian udah sering sekali coba di rumah ya nah ini versi kita yang disini guys mantap oke lanjut guys saya akan makan steak hari ini jadi steaknya seperti ini oke jangan lupa kasih garam dan merica hitam guys atau black pepper disini kita juga punya kerupuk udang guys nah ini dia nih ini temen saya masak kerupuk udang guys hmm mantap ini temen saya masak sosis saya masak steak guys kasih garam dikit kasih lada hitam juga diatasnya dan yang paling penting garlic butter guys jadi kita masak dengan butter nah ini dia steak yang saya masak guys buat makan siang saya begitu menggoda guys ya jadi kita akan masak sedikit matel biar gak mentah sekali ya oke oke matel guys ini masak pake butter kita tunggu dulu beberapa menit ya biar mateng jadi kita akan potong-potong sedikit jadi kita akan potong guys oke guys jadi kita akan potong steaknya nah jadi seperti ini dalamnya guys jadi masih pink masih rare ya jadi kita tunggu sedikit lagi biar matengnya sempurna guys oke mantap oke guys jadi ini makan siang saya hari ini pegeda jagung dengan steak dengan nasi putih juga kita akan kasih yum-yum saw di steaknya guys biar lebih mantap jadi seperti ini guys mari makan guys sekarang sudah jam 2 siang makanya kita makan siang makanan hari ini sangat sederhana ini pegeda jagungnya kita cobain dulu guys seperti apa rasanya mantap guys walaupun sederhana walaupun sederhana tapi lumayan enak ini steaknya guys enak banget dikasih saus ini kurang ketus ya ada saus cabai guys sirocha lebih enak mari makan guys ini steaknya guys enak sekali dikasih cabai seperti ini seperti ini kita harusnya ya ini pernah lupa guys kerupuk udang dimana pun kita berada makannya pakai kerupuk enak banget oke guys lanjut makan sampai jumpa di video berikutnya bye guys thank you selamat menikmati selamat menikmati